Sejauh ini somasi kita kan belum di respon ya Jadi emang kita rencana akan memberikan somasi lagi besok Di hari Rabu berarti Karena memang somasi kita gak ada yang respon juga Ya WA cuma sekedarnya aja begitu Tapi maksudnya substansinya gak dapet gitu kan Maksudnya kan kita minta kan mobil itu dikembalikan secara surat ya Tapi sampai detik ini belum ada informasi kita terima mobil itu mau dikembalikan Kemarin hari Jumat sempat katanya mau dilunasin ke pihak leasing Leasing juga ada koordinasi sama kita mau diambil Tapi sampai tengah malam juga gak ada gitu kan Jadi ya kita akhirnya rencanain somasi kedua Chatnya mah cuma kayak saya minta maaf Nanti kalau lagi gak ini tiba-tiba marah lagi gitu kan Gitu jadi naik turun aja gitu beda-beda gitu kan Dari pihak leasing sudah terinfo belum Kalau pihak Mbak Oki sudah semasi Kalau itu harusnya sih tau ya Cuman kita memang ke pihak leasing itu cuma minta klarifikasi Karena kenapa yang kita pertanyakan itu Kenapa bisa sampai cair Kan begitu kan Maksudnya itu kan putusannya jelas Miliknya kan milik Miro Kenapa tiba-tiba kok bisa dicairkan Begitu kan Tapi Terus udah gitu Oh gak nama itu BPKB juga kan harus nama Tante Oki Terus gak tau Tante Oki tidak menyetujui Tapi bisa cair Mungkin begitu yang dipertanyakan Tapi dia masih kakak merasa itu adalah membalikin Masih makanya gak dibalikin Masih kakak katanya itu haknya dia Ya kan gini Itu putusan itu kan Pembagian harta gonogin itu kan dimediasi Waktu itu disepakati dimediasi Hasil mediasinya dicantumkan lah Diamarnya kan begitu Dan itu kan mereka udah sepakat Sekarang dia bilang itu haknya Berarti dia ngelawan omongan dia sendiri kan begitu Jadi ya udahlah Kita semasi lagi aja lah kayaknya gitu kan Tapi koordinasi sama pihak leasing Pihak Mas Gun sudah ada niat untuk melunasi dalam akut dekat? Katanya mau ngelunasin ya itu hari Jumat Hari Jumat Cuman kok sampe malem juga gak ada kabar gitu loh Saya juga udah sangsi Saya bilang yakin nih mau dilunasin kan gitu kan Ya mobilnya aja gak balik-balik Gimana mau lunasin kan begitu kan Itu sih Sekarang fisik sudah tau keberadaan fisik mobil ini? Belum Sampai sekarang kita gak tau dimana Ya yang pasti menempel sama dia mungkin ya gitu kan Masih bersama Om Gun gitu Tapi Mbak Oki sudah teleponan sama Mas Gun belum? Sejauh ini belum ada info sih Belum Cuman ya kalaupun ada kontak ya begitu Tiba-tiba nanti minta maaf Terus nanti kalau kemauannya tidak Apa terrealisasi Ngambek lagi gitu aja Naik turun gitu kan Mas infonya mau ada somasi kedua Itu seperti apa sih somasi kedua itu? Somasinya sih besok sepertinya yang terakhir Udah ini somasi terakhir Kemungkinan kita buat LP ya semakin besar Makanya saya sih menunggu Ayolah Om Gun maksudnya Etikat baiknya aja lah dikembalikan aja seperti semula Gak minta muluk-muluk Balikin aja orang itu haknya Miro soalnya kan begitu kan Jadi kalau memang sampai somasi kedua juga besok Yang terakhir lah ya itu kedua dan terakhir Ya kalau nggak itu mungkin LP jatuhnya gitu Nanti kita akan LP kan gitu loh Kemungkinan kita sih melihatnya ini Ya dugaan kami ya kemungkinan ya Ya penggelapan dong masuknya gitu Karena itu bukan haknya dia gitu loh Masa penggelapan? Iya penggelapan pidana Ancamannya sendiri itu penggelapan? Ancamannya musuh dilihat lagi Cuman pokoknya kita mau masukin kalau nggak Penipuan penggelapan Mas Gun infonya sudah menuju pengacara Mas seperti apa tanggapan? Ya pengacaranya juga kan Kemarin memang ada balesan gitu kan Nanti kita lihat lah di somasi kita Apa nanti selanjutnya ya Cuman emang balesannya itu Menurut kami tidak apa Nggak pas ya Karena apa Di surat kuasanya itu Nggak sama tanggalnya gitu loh Tanggalnya buat bulan depan Berarti kan dia tidak berhak Menjawab somasi yang saat itu gitu loh Jadi kita tidak anggap ada balesan dari somasi kita gitu loh Tapi kalau boleh tahu mungkin ya Salah tulisan tanggal Isi somasinya apa? Isinya Malah kan bilangnya Gunawan itu atlet nasional Itu juga kita nggak pertanyakan kok Kita nggak mau tahu juga di atlet siapa gitu kan Udah gitu Itu bilangnya bahwa itu sudah izin katanya Di apa Di dalam pas dia mau menggadai itu Katanya sudah izin Ya kalau izin mana izin tertulisnya Kan gitu kan Mesti jelas dong Ini kan maksudnya formal loh Maksudnya bukan cuma kita ngomong-ngomong dong Ngomong-ngomong gratis kan gitu kan Tapi kan ini formal Nah itu kita juga nggak paham tuh kan Jawabnya ini pasti menaati hukum Karena dia itu atlet nasional yang Ya kita nggak peduli juga gitu loh Nggak ada hubungannya soalnya gitu loh Kita nggak mau tahu gitu kan Mau atlet nasional Tapi kan kalau namanya orang udah Mengambil yang bukan haknya Itu kan melawan hukum berarti Kan begitu Yang mengirimkan dari taliur mana? Kemarin sih dari kantornya Sunan Kalijaga Kalau tidak salah itu Jadi pihak Mbak Oki Mas Arjen Belum terima secara resmi lah Surat tersebut Ya karena Ada kesalahan tuh di dia tuh Itu kan tanggalnya kan nggak pas gitu loh Masa tanggalnya buat bulan depan Terus dipakainya buat sekarang Berarti kan belum berlaku kuasanya kan begitu Secara isi pun juga belum Ya belum Nggak menjawab gitu loh Nggak menjawab apapun Pas kita lihat isinya juga Nggak menjawab apa-apa gitu loh Cuma bilangnya ya itu Haknya dia gitu kan Atlet nasional gitu kan Terus katanya Sudah izin Ya kalau izin ya harus ada suratnya lah kan begitu Kalau yang merasa udah izin Ngapain juga kita marah-marah kan sekarang kan Ngapain juga kita sekarang somasi-somasi Berarti kan belum ada izin Terus ngambil mobilnya Kenapa harus malem-malem gitu loh Mengendap-ngendap malem-malem Ngambil kan gitu Nggak izin kan Kalau dia memang nggak ada Nggak ada yang disembunyikan Ya datang aja Gitu Mas di dalam surat itu Tidak ada penegasan Kalau dia akan mengembalikan mobil itu Ada tidak dalam surat itu? Nggak ada Belum ada penegasan dia mau balikin kapan gitu kan Pokoknya Walaupun ditegaskan ada mau dikembalikan kapan Ya balikin lah gitu realisasinya Kalau ngomong kan dia bilang gratis Ya balikin aja udah itu bukan mobil dia gitu Itu mobilnya Miro putusannya jelas Ya kan Terus dia yang menyetujui gitu loh Kenapa sekarang tiba-tiba dia Bilang itu haknya kan gitu kan Kan dia yang menyetujui di mediasi Begitu Yang saya jadi bingung gitu kan Dia punya pendapat sendiri gitu loh Masih berubah-ubah pikiran Berubah-berubah Terus punya pendapat sendiri Mangkrang sendiri Bilangnya itu punya dia gitu kan Ya terus dia ini Ya coba ngomong sama putusannya lah gitu kan Dibaca lagi putusannya gitu kan Ya baik-baik dibacanya Pakai hati yang dingin Kepala yang dingin Jangan Ngotot sendiri gitu loh Mas Kalau Tadi saya Bicara Sebagai kepas Sebuah acara Ini kalau sebagai ponakan Sosoknya seperti apa sih Siapanya Kalau Mas Gunawan Dimana Ya kalau dulu kan Kumpul keluarga ya Biasa-biasa aja sih ya Maksudnya Diam-diam Kita juga kaget Makanya kan kok Sampai begini sih Om Gun gitu kan Sampai kok Ngegade Terus mobil dibawa Terus kalau lagi ribut Selalu ngomongnya Miro lah mau dibawa Apalah dia mau gugat ulang lah Segala macem Maksudnya Janganlah ngomong kita Kosongan begitu lah Maksudnya tuh apa sih Yang tujuannya gitu kan Dan melebar kemana-mana ya Itu sampai nantangin kan Kamu bawa aja ke media Gak ada yang ngancem gitu loh Gak ada yang ngomong tiba-tiba Kamu nama-nama aja ke media Gak ada Gak ada yang punya pikiran begitu Itu pikirannya sendiri Nah makanya Kita keluarga juga Aneh gitu ya Maksudnya Terheran Heran gitu kan Kok Sampai Dia mau nekat begini gitu kan Menyayangkan aja ya Sangat menyayangkan gitu kan Kok begini gitu loh Tingkah lakunya kan Mbak Oke sebenarnya Gak pengen melebar kemana-mana ya Enggak soalnya itu udah Tiga kali mbak Maksudnya kita tuh Tiga kali di Bilang secara WA Gitu kan Balikin dong Balikin dong Malah diancem Udah Laporin aja Maksudnya ini Apa Ini aja Kita apa Ke media aja Kamu ramein aja Kok aneh gitu loh Kita minta balikin kok Kita gak minta apa Kita gak minta apa Terus tiba-tiba ngancem Saya gak mau bayari nafkah yang 5 juta Lai putusannya ngomong begitu Ngomong lah sama putusannya Jangan ngomong sama kita Kan nyuruh putusannya Dia juga udah oke Makanya dia ngomong Ngelawan Omongan dia sendiri Karena itu yang dia sepakati gitu loh Jadi maksudnya putusan itu kan Gak dalam kapasitas sengketa waktu itu Dan itu Kenapa diputus seperti itu Karena disepakati saat mediasi Berarti dia Melanggar kesepakatan dia sendiri gitu loh Mas soal nafkah dituntut lagi Kalau soal nafkah gini ya mbak Kita sih sebetulnya Kalau memang dia gak mau bayar Ya udahlah Udah putusannya jelas Terus dia tetap Seenaknya sendiri Terserah dia kan gitu Cuman yang kita Apa Yang kita tegasin Ya inget loh Kita disini masih baik-baik nih Ya Kalau memang Itu kewajiban dia Ya penuhi Nanti ya Kalau memang harus ada upaya hukum Ya kita lah Jadi gak ada urusan Kalau dia bilang Ini 5 juta Kan ini begini Eh udah ikutin putusan aja lah Gak usah ribet-ribet lah Kita muter-muter kan Putusannya udah baca tuh Baik-baik Gitu Sampai jumpa 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 Terima kasih.